Berapa sih potongan pajak kalau jualan di TikTok shop? TikTok shop kena pajak ya? Bukannya ketika kalian dapat pencarian untuk potongan? Bentar, bentar. Gue tahu nih, ini sering banyak yang nanya, dan sering banyak juga yang bingung dan menyamakan gini. Kalau misalnya nih kalian jualan di TikTok shop, terus kena potongan admin, nah admin, apakah admin itu sama dengan pajak? Nah, bentar dulu nih, admin sama pajak sama apa beda? Nah, banyak yang menganggap sama. Jadinya kalau misalnya kalian udah jualan di TikTok shop, terus udah kena potongan admin, artinya nggak perlu lagi bayar pajak ke negara, betul? Nah, jawabannya ternyata adalah sawah. Jadi, sebenarnya ketika kalian jualan di TikTok shop, kalau kalian kena potongan, itu adalah potongan admin. Admin dari mana? Admin dari TikTok shopnya. Terus, kenapa TikTok shop ngerahin admin? Kenapa duit gue dipotong dan lain sebagainya? Nah, gue tahu kan kalian mungkin berpikir seperti itu. Bener nggak? Nah, jawabannya simple. Sekarang begini, gue bayangin deh, kalau misalnya nih, kalian lagi mau jualan. Kita bahasnya offline aja ya, biar gampang ya. Kalian mau jualan offline. Pertama kali yang harus kita lakuin adalah, kalau kalian mau jualan, tentu harus punya tempat. Bener nggak? Mau dimanapun itu. Dan yang namanya tempat, kecuali di rumah, gitu ya. Eh, nggak juga ya. Dimanapun tempat yang ada di dunia, pasti kalian bayar. Kenapa? Di rumah kan nggak bayar. Bentar dulu. Lo di rumah kenapa? Bayar PBB nggak? Nah, kalau yang bilang nggak bayar, lo nggak pernah bayar pajak, lo ketahuan. Bayar PBB juga kan? Artinya, dimanapun kalian jualan, bahkan di rumah sendiri, itu kita bayar. Bener nggak? Buat space itu pasti bayar. Minimal ya PBB lah, pajak bumi bangunan yang bayar setahun sekali. Gitu kan? Nah, kalau kalian sewa nih, sewa ruko, kalian yang perlu bayar, bener nggak? Setahun, dua tahun, tiga tahun, sebulan, dua bulan, tiga bulan, bener nggak? Nah, itu adalah semua uang pengeluaran. Bener nggak? Bahkan gini, kalau pun kalian nggak mau, yaudah, gue mau jualannya, nggak pakai tempat. Kalian asongan nih, bawa, apa tuh namanya, bawa tempat atau bong-bong bong-bong, kalian putar-putar tawarin. Tapi jangan salah, ketika di perjalanan, lo pasti bakal dipalak sama tereman. Sama aja ujung-ujungnya, bayar. Bener nggak? Nah, di offline, di manapun, itu bayar. Nah, apabila sama di online? Ya, di online, ketika kalian jualan TikTok shop, kalian kan ibaratnya nebeng tempat di TikTok shop. Bener nggak? Nah, biar menang di TikTok. Ya, itu sama dengan, ya sebenarnya sama aja dengan kalian, ya bayar juga. Bener nggak? Bayarnya apa ya? Ibaratnya, hitunglah sewa, itulah atmin. Nah, terus, kalau pajak gimana? Nah, kalau pajak, ini kita ngomongin hal yang bener-bener beda. Jadi, sebenarnya kalau pajak, itu kalian bayar ke negara. Untuk apa? Duit yang didapat. Berapa yang kalian bayar? Kan itu pertanyaannya, bener nggak? Nah, di sini gue nggak akan menjelaskan pajak secara detail, kenapa gue juga nggak, bukan orang yang ngerti banget tentang pajak, tapi yang simpelnya gue ngerti lah. Nah, buat bayar pajak, tergantung dari kategori kriteria kalian. Nah, kalau ini kita nggak bahas kategori kayak produknya apa ya, tapi, kalian tuh simpelnya kalau dipajak, kalian masuknya UMKM atau bukan? Gitu loh. Kalau UMKM, kalian itu sekarang lagi kena potongan pajak setengah persen dari omset. Nah, sekarang gini, omset sama untung, beda apa sama? Nah, ini harus orang sadar nih, kadang kita ngerasanya gini, oke, gue jualan barang, barang yang gue jual murah, 10 ribu, dimana untungnya gue dari 10 ribu itu cuma 1 ribu perak. Artinya kan kalian cuma ngambil berapa tuh? 10 persen. Bener nggak? Nah, 5 persen itu dari 10 ribunya, bukan dari si 1 ribu perak untungnya kalian. Gitu, yang artinya kalau misalnya kalian kena 0,5 persen dari 10 ribu, 10 ribu kali 0,5 persen kan cuma 50 rupiah doang. Nah, setiap kalian ngejual, kalian bayar 50 perak. Tinggal hitung aja omsetnya berapa kali 0,5. Nah, ketika ngomongin 0,5 gini, suka banyak yang ngalamin. Bentar, untung gue tuh kecil banget. Tadi 10 persen, untung gue cuma 1 persen. Kalau dipotong pajak setengah persen, abis dong untung gue bagi 2 sama pajak. Terus gimana solusinya? Ya, memang itu adalah faktanya. Kalau lu sebagai UMKM, potongannya setengah persen. Jadi, ibaratnya gini, gue juga pernah sewaktu itu nanya ke orang pajaknya gitu ya. Bahkan waktu itu gini, jadi, gue tuh jualan produk, harga 100 ribu, dijual 100 ribu. Dapat untung, dari 100 ribu itu ada poin, dapat bonus dari situ gitu loh. Nah, ketika itu gue komplain, kenapa nih gue dipotong, di bonus gue dipotong, di sini gue dipotong setengah persen. Dia bilang, ya kan di sini kan gue jual, lek-lek gitu. Gue jual 100, gue jual 100, gue gak ada untung. Dia tinggal cintanya ngomong, ya kalau aturan si negaranya gak peduli. Lu mau untung kek, lu mau kagak untung kek, apa lu mau rugi sekaliput, ya aturan setengah persen, tetap setengah persen. Nah, sadis ya, ya memang begitulah. Makanya harus dipersiapkan nih, margin keuntungannya biar gak nombok. Itu kalau secara UMKM. Nah, ada gak cara kedua? Bisa juga. Lu dengan laporan laba rugi. Jadi, kalau laba rugi tuh ada poin-poinnya. Misalnya, ininya berapa, ininya berapa gitu kan. Nah, kalau laba rugi ya pasti kalian harus detail juga nih. Beli berapa, jual berapa, untungnya berapa. Nah, itu biar lu dikenalkan dari situ. Gitu. Jadi, apa ini harus dilakuin selalu nih? Biar, ibaratnya jangan sampai rugi dari potongan pajak ya. Sebenarnya, kalau potongan pajak ke negara, ya kan, kita gak bisa apa-apain. Memang itu adalah aturannya. Lu tinggal di Indonesia ya, ikutin dengan aturan itu. Bener gak? Nah, yang bisa dilakuin adalah apa? Nah, ketika jualan, jangan sampai margin kalian terlalu tipis. Karena, kalau margin kalian terlalu tipis, ya itu bisa dibilang, ya rugi dibuat sendiri sih. Gitu. Terus, kalau pajak nih, misalnya, disukur ada yang nanya, emang kalau misalnya, gua gak ngaku, emang ketahuan gitu? Ya, ketahuan lah. Kenapa? Karena kantor pajak, udah dari tahun berapa, itu udah keterbukaan dengan bank. Apalagi ketika lu masuk jualannya lewat TikTok Shop, TikTok Shop kan ngelaporin penjualannya. Artinya, nama lu kena juga. Nah, jadinya, jangan sampai nih, dengan konten ini ya, biar kalian ngerti nih, jangan sampai nih, ntar kalian disuruhkan tentang kantor pajak, disuruh bayar pajak, padahal, jualan-jualan bener-bener rugi, jualan bener-bener asal muter doang. Gitu. Biar lu tahu juga nih, biar itu gak kejadian. Lagi-lagi sebenarnya, enaknya jualan TikTok Shop tuh, bukan harus bentingan-bentingan harga kok. Justru cuma memang aduk kreatifitas aja, gimana caranya, biar lu dapat banyak view, udah banyak exposure, dan banyak jualan. Karena, kalau kata gue sih ya, salam bayarnya juga gak peduli-peduli amat kok, sama harga, kalau konten itu bagus, ini lu menarik, orang tetap beli. Gitu. Jadi, kebayang ya, tentang pajak ya. Nah, sekarang gue pengen tahu nih, buat kalian nih, mungkin kalau masih ada banyak pertanyaan lain, coba tulis di komen, tentang TikTok Shop, nanti kita bakal bikin konten khusus tentang itu.